Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ibu, Bapak sekalian Teman-teman sekalian Masya Allah Alhamdulillah Kita Sudah masuk di sesi akhir Ya dari Pembahasan kita Selama satu bulan Ramadan ini Setiap hari ahad malam Yakni Pembahasan tentang Kedokteran Islam Alhamdulillah Di malam hari ini Wadarullah ta'ala Kita telah masuk di sesi akhir Yang Insya Allah Mungkin sebagian dari Teman-teman sekalian sudah sering Mendengar kajian Seputar ini Mungkin Ya Namun Labas ya Nggak masalah Kita anggap muroja'ah Namun ya Baru alhamdulillah Kita anggap muroja'ah Muroja'ah ilmu Kita mengulang Apa-apa yang Tadinya mungkin kita lupa Atau kita tidak lupa Namun Dengan adanya muroja'ah Itu memperkuat Keimanan kita Memperkuat Keinginan kita Yang tadinya mungkin Ah Biasa aja Akhirnya Menjadi luar biasa Yang mana setelah ini Kita akan Terus Dan terus Untuk selalu Mengamalkan Apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya Sertokan kepada kita Nah teman-teman sekalian Bapak-Ibu sekalian Alhamdulillah Salah satu Mukadimah Ya Dari pembahasan Yang akan kita Sama-sama kaji Pada malam hari ini Salah satu hadith Ya Yang Oleh para Ulama Ahli At-Tibun Nubuah Ya At-Tibun Nabawi Yang kita kenal Kemudian Dari kalangan Terapis Ya Pada umumnya Mereka selalu Membawakan Satu hadith Yang Menjadi Pokok Dari pembahasan Kajian-kajian At-Tibun Nabawi Hadith itu Yang kita Sama-sama Mungkin hafal Sebagai dari kita Atau sudah sering dengar Iza Solahat Solaha Jazatukulluh Apabila Sekumbal Daging itu Sehat Maka Seluruh tubuh kita Pun ikut sehat Wa'idha Fasadat Fasadal Jazatukulluh Dan apabila Sekumbal Daging ini Sakit Maka Tubuh kita Pun akan Terasa sakit Apa itu Alawahiyah Kolbun Nah Teman-teman sekalian Barakallofikum Kolbun Berbeda Dengan Tibdatun Tibdatun Artinya adalah Liver Hati Sedangkan Kolbun Itu artinya Sebenarnya Jantung Hadith ini Dijelaskan oleh Para ulama Sebenarnya Potongan Dari Hadith Dimana Rasul Sallallahu Walaikum Menerangkan Tentang Sifat Makanan Halal Haram Atau Subhad Dimana Kala itu Rasul Sallallahu Walaikum Menyampaikan Kepada Para sahabat Ini Makanan Yang halal Ini Makanan Yang Haram Dan ini Yang subhad Yang Tidak Diketahui Halal Haram Kemudian Rasul Menyampaikan Seperti Ini Apabila Sekumpal Daging Itu Sakit Maka Kita pun Merasakan Sakit Dan apabila Sehat Sehat Apa itu Allah Wahyya Dia Dia adalah Jantung Ya Bapak Ibu Sekalian Masya Allah Kita ketahui Bahwasannya Dalam Dunia Medis Pun Di dalam Ilmu Biologi Jantung Sumbernya Tubuh Kita Kalau Kena Serangan Jantung Ya Sudah Sakit Tubuh Kita Bahkan Bisa Meninggal Kena serangan Jantung Dan sebagainya Nah ini Salah satu Hadis Yang menjadi Pokok Dari Pembahasan Atibunabawi Nah Islam Seperti yang kita tahu Adalah agama yang kamil Ada agama yang sempurna Yang mana Allah Berfirman Pada hari ini Telah aku sempurnakan Untuk kalian Agama kalian Kata Allah Dan telah aku cukupkan Atas kalian Ni'matku InsyaAllah Ni'mat Bayang itu Ni'mat Rohani Maupun ni'mat jasmani Apapun Karena sudah kamilan Sempurna Kemudian Dan aku riduh Islam menjadi Agama untuk Kalian Nah ini adalah Salah satu Ayat terakhir Yang diturunkan Kepada Rasul Sallallahu alaihi Wasallam Nah salah satu Kesempurnaan Islam Adalah pembahasan Tentang Atibunabawi Ya Tentang Kedokteran Nabi Yang Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sampaikan kepada kita Nah Walaupun beliau Bukan seorang taubib Tapi beliau adalah Sebaik-baik Dokter Mengapa? Karena apa yang disampaikan Oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ya Kata Allah SWT Apa yang Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ucapkan dari lisannya Itu tidak semata-mata Dari Beliau sendiri Ya Kata Allah SWT Tapi apa-apa yang telah Rasul ucapkan Itu sama Seperti yang Aku firmankan Kata Allah SWT Jadi Apa-apa yang Rasul Sampaikan Dari mulai A sampai Ya Dari hal yang terkecil Cara memakai sandal Kemudian Bagaimana Sholat Bagaimana zakat Bagaimana puasa Hatta Sampai hal yang Paling remeh-temeh Yaitu tentang Memelihara burung Insya Allah ya Bagaimana Rasulullah Itu Memuji Ya Seorang anak kecil Yang memelihara burung Kemudian burungnya mati Nangis Rasul Ibur Terus bagaimana Rasul Sallallahu alaihi wasallam Itu Apa Khair Baik terhadap Keluarganya Sampai Hal yang Paling tinggi Yakni Masalah Nyawa Masalah Jihad Isabilillah Bahkan Masalah Perhudakan Sekalipun Masya Allah Islam Mengajarkannya Bukan Semata-mata Perhudakan Seperti yang Kita kira Islam datang Untuk Salah satunya Visi-misinya adalah Memperdekakan Budak-budak yang ada Sampai akhirnya Pada hari ini Pada detik ini Perbudakan Di dalam Islam Telah Hilang Ya Barakulah Itu Bapak Ibu sekalian Masya Allah Jadi Inilah Perhudakan Islam Yang kita nikmati Bersama Nah kemudian Rasul Sallallahu alaihi wasallam Juga menyampaikan Tengah aturan Aturan Kesehatan Aturan sakit Dan aturan kesehatan Ya Bahwa Rasul Menyampaikan Ini Rasul Menceritakan Tentang Anak Adam Itu Ya Kebanyakan Buruk Ya pada Bejana makanannya Ini Bahasanya Segala sesuatu itu Semua berawal dari Perut Sehat Dan Sakitnya Kemudian Rasul Menyampaikan Untuk Bihas Bibni Adam Lukai Mati Yukimna Sulbah Ya Untuk Mengkonsumsi Ya Secukupnya Yang penting Perutnya terisi Kemudian Bisa Menegakkan Punggung Dan lain sebagainya Jika tidak bisa Kata Rasul Sallallahu alaihi wasallam Inka nala Mahalah Fakultu Kata Rasul Disebutkan Fasufun Fi To'an Yaitu Sepertiga Untuk To'an Untuk makanan Dan Fasufun Fi Nafasihi Dan Sepertiga lagi Untuk Nafasnya Untuk udaranya Jadi Perut Agar sehat Rasul Sallallahu alaihi wasallam Itu memberikan tips Terbagi menjadi Tiga bagian Yes Sepertiga Itu untuk Makanan Sepertiga Untuk udara Dan Sepertiga Lagi Untuk Air Untuk Minum Itu yang Diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi wasallam Nah Bapak ibu sekalian Ini saya share screen Untuk materi hari ini Kita Mempelajari Beberapa Hadis-hadis Yang Luar biasa Yang Saya Kumpulkan Dari Beberapa Sumber Kitab-kitab Hadis Termasuk Matabah Syamilah Kemarin Beberapa Hari Nah ini Kita Mulai Masuk Kedalam Pembahasan Yang Menjadi Judul Dan Topik Pada Malam Hari Ini Nah Teman-teman Sekalian Barakal Al-Fikum Ini Hadis Ya Kalau Saya Itu Senang Mencantumkan Lengkap Lengkap Arabnya Kemudian Artinya Juga Rowinya Jadi Agar Teman-teman Ini Memahami Nah Yang Menjadi Pokok Pembahasan Pada Malam Hari Ini Sesuai Judul Adalah Apa-apa Yang Menjadi Kebiasaan Rasul Ya Sehat Rasul Yang Umatnya Itu Lupakan Mulai Dari Bangun Tidur Rasul Sampai Tidur Lagi Masya Allah Jadi Itibak Ya Kita Itibak Kepada Apa-apa Yang Rasul Contohkan Itu Masuk Kedalam Pahala Ya Masya Allah Nah Yang pertama Bapak Ibu Selain Solu Selain Solat Solat Itu Kita Tahu Sesuatu Hal Yang Luar Biasa Dari Kesehatan Pun Namun Solu Ini Sesuatu Yang Sudah Ma'ruf Jadi Tidak Saya Masukkan Kedalam Materi Karena Pembahasan Kita Terfokus Pada Apa-apa Yang Kita Telah Lupakan Yang Pertama Bapak Ibu Tentang Asyam Asyam Keutamaan Keutamaan Salah Satu Siam Puasa Seperti Yang Kita Tahu Inna Filjanati Baban Kata Rasul Sallallahu Wala Assalam Sesungguhnya Di surga Ya Inna Filjanati Baban Di surga Itu Ada Sebuah Pintu Yang Bernama Ar-Royan Ya Yukolulahur Royan Yang Bernama Ar-Royan Yang Mana Pintu Ini Adalah Hadiah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Ahlu Siam Ya Dijelaskan oleh Para ulama Hadis ini Sebenarnya Tidak Membicarakan Masalah Puasa Ramadan Saja Jadi Kalau Hadis ini Dikhususkan Hanya Untuk Puasa Ramadan Saja Tidak Ada Artinya Ya Tidak Ada Artinya Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyiapkan Ar-Royan Kalau nanti Semua orang yang berpuasa Ramadan Akan masuk ke sana Ya Namun Kata para ulama Kata para Puaha Dijelaskan Ar-Royan Ini dikhususkan Untuk Ahlu Siam Sesuai hadis ini Ya Mereka Yang Ahlul puasa Yang suka berpuasa Bukan hanya di Bulan Ramadan Maupun di puasa-puasa Sunnah yang lainnya Para Allah Ini penjelasan Yang roji Tentang hadis ini Dari para ulama Ahlu Sunnah Tentunya Bapak-Ibu sekalian Pembahasan kita Adalah Kenapa puasa ini Dimasukkan Kedalam sesuatu Yang Terlupakannya Karena jarang Kalau tidak Ramadan Itu Masya Allah Jarang Orang Berpuasa Ya Setelah Ramadan Nah makanya Dimasukkan disini Dan Masya Allah Ya Tabarakallah Bahwa puasa ini Luar biasa manfaatnya Luar biasa manfaatnya Sampai Ada sebuah penelitian Yang kita tahu ya Bapak-Ibu sekalian Sebuah penelitian Mungkin kita sudah Sama-sama paham Tentang Autopagi Yaitu Dimana Pada saat puasa Sel-sel kita itu Tergantikan Sel yang mati Sel yang rusak Tergantikan dengan Sel yang baru Atau Sel ini saling memakan Satu sama lain Jadi yang rusak ini dipakan Ya Begenerasi sel Nah ini penelitian-penelitian Bahkan Yang meneliti adalah Orang-orang dipakarnya Ya Para ahli Di bidang ilmu kesehatan Nah ini Bapak-Ibu sekalian Masya Allah Bahkan Salah satu Metode Untuk Kesembuhan Kanker Jenis apapun Ya Salah satunya adalah Dengan Puasa Dengan Autopagi ini Ya Salah satunya Dengan puasa yang ketat Ya Itu biasanya digunakan Oleh Mereka Yang menggunakan Stel Ketofastosis Ya Bapak-Ibu sekalian Nah ini Masya Allah ya Luar biasa Menghasilkan keton Ya Dari puasa Autopagi Dari puasa Bahkan Kalau sudah sakit kanker Itu gak boleh makan apa-apa Kecuali air Sampai benar-benar Sel ini saling Memakan Nah Seperti itu ya Walaupun Pro kontra Tetap ada Namun Hal ini Sudah banyak yang Mempaktekan Untuk Autopaginya Bahkan Sudah masuk ke dalam Jurnal Dan telah diakui Nah seperti itu Bapak-Ibu sekalian Masya Allah Ini Salah satu Dari sekian hal Yang Terungkapkan Dari puasa Itu hanya Hal yang paling kecil Dari puasa Untuk masalah yang lain Ya Allah Yang hanya Allah yang tahu Karena dalam hadis yang lain Juga Rasul menyatakan Puasa Dalam hadis kutsi Puasa itu adalah Urusan ku Ata Allah Setiap anak Adam itu Memiliki Pahalanya masing-masing Kecuali puasa Kalau puasa Allah nanti yang nentukan Ya Karena puasa itu Untuk ku Kalau yang lain Kata Allah Memiliki Pahalanya Sendiri-sendiri Insya Allah Keberkahan di bulan Ramadan ini Dan keberkahan di Puasa-puasa yang lain Puasa Daud Puasa Senang Kemis Ya Dan lain sebagainya Ini Boleh Kita praktekkan Salah satunya Untuk Kesehatan Kita Seperti yang diadakan oleh Rasul Sallallahu alaihi Wasallam Namun ingat Niatnya Ya Niat puasa Biar dapat semua Pahalanya dapat Kesehatannya pun juga Dapat Ridha Allah pun juga Dapat Kunci arroyan pun Dapat Insya Allah Ya Baru kebawah Berikutnya yang kedua Yang dilupakan oleh kita Tentang menjaga wudhu Ini Bapak Ibu sekalian Ini adisnya panjang sekali Ini tentang Tata cara wudhu Ya Dimana Rasul menjelaskan Barang Setiapa yang berwudhu Ya Mulai dari Wahosalah Roksun Ya Dari mulai Mengusap kepala Sampai ke kaki Dan sebagainya Mulai dari Wahosalah Wajahahu Khoroja min Wajahihi Kulu Khoti Atta Nawor Jadi Rasul menjelaskan Mulai dari kita itu Membasu kepala Ya Mengusap kepala Semua dosa Yang ada di kepala Termasuk dari Nawor Dari pandangan Ya Rasul Nyatakan di dalam Matris ini Akan Bugur Bersama dengan Main Air Begitu juga Dengan dosa-dosa Yang ada di tangan Dosa-dosa Yang ada di Kaki Dan sebagainya Masya Allah Ya Jadi Kita wudu Minimal Ya Hanya untuk Sholat saja Sehari lima kali Itu sudah berapa Dosa dari Bagian-bagian Tubuh kita Yang Allah Gugurkan Yang Allah Ampuni Ya Masya Allah Dan salah satu Hikmahnya juga Ini saya mendapatkan Sebuah penelitian Ya Dari Dunia Kesehatan Orang yang Menjaga wudu Ya Dari segi kesehatan Ya Kita ngomongnya Yang pertama Menghilangkan Bau mulut Kumur-kumur Insya Allah Air wudu Dengan berkalnya Air wudu Itu Air Apa Bau mulut Bisa Hilang Minimal Terkurangi Dengan Kumur-kumur Kemudian nanti Ada istinsyak Dan istinsyak Menghirup Air Kehidung Dan mengeluarkannya Istinsyak Itu memasukkan Kemudian Istinsyak Adalah Mengeluarkan Ini yang jarang Kita pakai Bapak-Ibu sekalian Yang belum biasa Munggu dibiasakan Ya Jadi Berkumur-kumur Memasukkan Air ke mulut Sekaligus Kita hirup Hirup Mungkin awal-awal Pusing Wajar Karena itu Kalau kita boleh nyebut ya Detox Ya Nanti Kemudian istinsyak Mengeluarkannya Insya Allah Ini menghindari Dari pilak juga Dari penelitian-penelitian ini Ini yang jarang Kita Kita pakai Enggak kuat Ini Ustaz Terus Tahu siapa Pak Yai Dan sebagainya Syek Pokoknya Dimasukkan aja Ya Tidak masalah Tapi pulang Abdul Yang mana Rasul mencontohkan Kita itu Menistinsyak Bersunggu-sunggu Dalam istinsyak Ya Kemudian Mengeluarkannya Melalui istinsyak Namun Rasul Sallallahu Walaikasalam Melarang Bersunggu-sunggu Saat Berpuasa Karena bisa Membatalkan Jadi Kalau puasa Cukup Dimasukkan sedikit Di dalam Lubang hidup kita Tapi Kalau pas Tidak puasa Istinsyaknya Di Wah Kalau jerewang jawa Di berantar Ya Bersunggu-sunggu Dalam beristinsyak Awal-awal Nah mungkin Pusing sebagainya Wajar Kalau Seperti orang gura Yang pernah gura Ditetesin sesuatu Apalagi pakai corong Dimasukin ramuan Wow Pedihnya luar biasa Istinsyak pun sama Ya Tapi setelah itu Penyakit Virus Yang ada Di dalam hidung Keluar Bateri Atau mikroorganisme Patogen Yang ada di udara Baik itu Dari medis Konvensional Maupun Dari Kesehatan Tradisional Ya Itu pasti Maksudnya Melalui udara Dan udara Dari atas Dari Hidu Makanya kenapa Ada masker Ada APD Salah satunya masker Untuk menghindari Dari itu Nah Salah satu tips Dari Rasul Sallallahu Walaikumsalam Adalah wudhu Jika kita Hanya mengenal CTPS Cuci tangan Pakai sabun Ya Selah-selah Dan sebagainya Sampai situ Wudhu Jauh lebih Berhasiat Daripada itu Bapak-Ibu Sekalian InsyaAllah Jasmani Dan rohani Kita Terjaga Bahkan Kalau kita Sering menjaga Wudhu Kita MasyaAllah Ya Salah satu Penyebab Masuknya Surga Seseorang Adalah Menjaga Wudhu Bagaimana Kisah Bilal Wadiallahu Anhu Yang Rasul Sallallahu Walaikumsalam Ditampakkan Suara Langkah Kaki Bilal Ya Di surga Kemudian Rasul Penasaran Tanya kepada Bilal Apa yang Kau Lakukan Bilal Selalu Menjawab Pada Rasul Sallallahu Saya Selalu Menjaga Wudhu Ya Rasul Allah Dan Setiap Kali Berwudhu Saya Melaksanakan Sholat Sunnah Dua Raka'at Oblal Wudhu Ya Barakallahu MasyaAllah Apalagi Kita Sebagai Seorang Terapis Ya Bapak-Ibu Terapis Itu Kita Mengeluarkan Aura Positif Kepada Si Klien Kepada Si Pasien Karena Pasien Itu Mengeluarkan Aura Negatif Untuk Kita Ya Gampangannya Ini Pasien Orang Sakit Ya Namanya Orang Sakit Itu Bisa Menurut Kepada Kita Dan Kita Sebagai Wasilah Untuk Kesembuhan Si Pasien Maka Disunahkan Bada Kita Untuk Selalu Menjaga Udu Seperti Itu Kita Harus Suci Aura Positif Kita Harus Benar-benar Terjaga Untuk Memberikan Wasilah Kesembuhan Dari Allah Terhadap Pasien Kita Nah Dan Sebagainya Termasuk Sampai Kesela-sela Kaki Selah-sela Jari Dijelaskan Oleh Rasul Sallallahu Sallam Dan Ditemukan Dalam Penelitian Penelitian Yang Ada Nanti Bapak-Ibu Kita Share Karena Waktunya Terbatas Kita Share Nanti Di Group Silahkan Dibaca Baca Semuanya Berikutnya Setelah Menjaga Wuduk Hal Yang Terlompakan Lagi Likir Pagi Petang Kebanyakan Kebanyakan Dari Kita Bangun Tidur Yang Kita Lihat HP Ini Zaman Sekarang Facebook Instagram Oh Dagangan Ku Laku All Shop Dan Sebagainya Atau Kalau Nggak Ngurusi Dagangan Yang Buka WA Dan Sebagainya Usahakan Nanti Buka HP Setelah Pertemuan Malam Hari Ini Yang Dibuka Hisnul Muslim Yang Dibuka Likir Pagi Petang Karena Masya Allah Bapak Ibu Sekalian Likir Pagi Petang Itu Seperti Yang Di Awal Pertemuan Kita Dijelaskan Oleh Ustadz Aminullah Ada Beberapa Doa Yang Luar Biasa Untuk Menjaga Diri Kita Tetap Fit Tetap Sehat Baik Dari Perlindungan Jasmani Dan Ruhani Dan Salah Satunya Adalah Seperti Doa Yang Tercantum Di Layar Kita Masing-masing Kalau pas Sore Sore Hari Asbahnanya Diganti Amsainah Wa Amsal Mulku Lillahi Walhamdulillahi La Ilah Ilallah Wah Dahula Syarikalah Lahul Alhamdul Wah Alhamdulillah 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 Seterusnya Jadi Kalau Pagi Asbahna Kalau Sore Diganti Amsainah Masya Allah Ini Artinya Sangat Luar Biasa Kita Memohon Kepada Allah Perlindungan Dan Meminta Kebaikan Atas Apa-apa Yang Terjadi Pada Hari Ini Dan Hari Berikutnya Pada Pagi Ini Sampai Petang Dan Petang Pada Paginya Lagi Asbahna Wa Asbah Mulku Lillahi Walhamdulillah La Ilah Ilah Alhamdulillah 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 Ini Salah Satunya Bahkan Di Dalam Riwayat Muslim Dijelaskan Disini Barang Siapa Yang Membaca Ini Baca Ini Saja Doa Ini Saja Akan Allah Lindungi Dari Semua Kejahatan Terhindar Dari Kejelekan Di Hari Ini Dan Kejelekan Sesudahnya Segala Hal Dan Kejelekan Di Masapua Masya Allah Kejelekan Disini Baik Itu Berupa Rusaknya Iman Dan Rusaknya Badaniah Kita Masya Allah Barakulah Ada Sebuah Kisah Di Saudi Ya Seorang Remaja Wanita Diculik Seorang Remaja Wanita Diculik Dimasukkan Kedalam Bagasi Mobil Dikat Masukkan Kedalam Bagasi Mobil Nah Sampai Ke lokasi Penculik Bagasi Ini Tidak Bisa Dibuka Masyur Ceritanya Masya Allah Bagasi Tidak Bisa Dibuka Sampai Akhirnya Namanya Manusia Penculik Itu Juga Manusia Pasti Memiliki Hati Walaupun Khilaf Awalnya Ketakutan Ketakutannya Ketakutannya Ini nanti Kalau kehabisan Oksigen Mati Di dalam Repot Akhirnya Dia Undang Tukang Kunci Tidak Bisa Sampai Di Paksa Dibikinin Kunci Baru Dicongkel Dibuka Paksa Dan sebagainya Itu tidak Bisa terbuka Ini bagasi Mobilnya Tidak Bisa dibuka Padahal Tidak rusak Insya Allah Akhirnya Udah lah Nyerah dia Ke kantor polisi Jadi ini orang menyerahkan diri kantor polisi Menceritakan kronologi Kalau di dalam ini Ada korban penculikannya dia Gadis yang dia suka Dia culik Ada di sini Tukang kunci Tukang gerenda Semua tidak bisa Membuka garasinya Depak bagasinya Karena khawatir Ada sesuatu Yang menyebabkan Kematian Dan sebagainya Nah Namanya di Saudi Karena ini negara muslim Akhidah mereka Masya Allah Luar biasa Ini polisi Polisi apa Polisinya Memberikan solusi Panggilkan Sheikh Carikan seorang ulama Carikan seorang Masyaikh Carikan seorang Ustadz Carikan seorang Kiai Di tempat kita ya Carikan seorang Dai Carikan seorang Yang alim Untuk diapakan Untuk dirukyah Jadi mobil dirukyah Dirukyah oleh Sheikh tersebut Tiba-tiba buka Alhamdulillah Ya Masya Allah Si cewek tadi Yang diculik Sehat walafiat Sehat walafiat Tidak pingsan Tidak cedera Sama sekali Sehat Kemudian Diwawancarai Jadi si penculiknya Ditangkap polisi Karena sudah dikatakan Polisi Nah si Ceweknya ini Si gadisnya Diwawancarai oleh Polisi Oleh masyaikh Yang ada disana Apa yang membuat Allah sampai Melindungimu Segitunya Wah Enak muda Bingung Dia Yang dia jawab Hanya satu Saya ya Saya ya Selalu Mengamalkan Bikir pagi dan petang Insya Allah Ya Ini salah satu Kejadian yang nyata Ya Bapak Ibu sekalian Yang mana Allah Berikan karunianya Kepada hambanya Yang selalu berbikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk dalam masalah Jasmani dia Keselamatan dia Gitu Apalagi kalau Bangsanya Jin syaitan Sudah Jadi Rukiah Syariah Untuk diri sendiri Kita sebagai seorang Rukiah pun Harus menyarankan Tips-tips Apa-apa yang harus Disampaikan Kepada si Pasien kita Ayo Rukiah Mandiri Salah satunya adalah Perbanyak Ligir pagi petang Ada Hilaf ya Di antara Palaulama Tentang Waktu Ligir dan Pagi petang ini Ada yang menjelaskan Harus Setelah Solat subuh Kalau yang Petang setelah Solat asar Ada yang Tidak mengharuskan Yang penting Di pagi hari Yang penting Di sore hari Namun Afdolnya Adalah Setelah Solat subuh Untuk pagi harinya Dan setelah Solat asar Untuk Ligir Petangnya Wallahutala Alam Next ya Berikutnya Yang keempat Makan kurma Ajua Ini Ini Bapak Ibu Sekalian Man tasob Bahah Bisaba'in Tamarotin Kata Rasul Man Barang siapa Tasob Bahah Sarapan Dari Sarapannya Ya Makannya itu Tujuh Butir Tamrotin Ajuatan Kurma Ajua Masya Allah Apa kata Rasul Setelahnya Lam Yadur Ruhu Zalikal Yaum Pada hari Itu Akan Terhindar Sumun Ya Walasifrun Akan Terhindar Dari Yang namanya Racun Dan Sihir Masya Allah Tujuh Butir Kurma Ajua Ya Mahal Ustaz Enam Di Indonesia Mahal Ya nantilah Kalau ada Risky Kita beli Satu Setengah Kilo Masya Allah Jadi Dibiasakan Sekalian Kurma Ajua Apalagi Jika Bapak Ibu Berkesempatan Kodarullah Bisa Mukim Di Apa Tanah Arab Di Saudi Khususnya Di Madinah Untuk kurma Segarnya Itu lebih Sehat Ya Daripada Rumah Kurma Kering Apalagi Yang sudah Dicampur Dengan Gula Namun Pahala Ibtiba Rasul Ya Mencantoh Rasul Dan Pahala Kita Memakan Kurma Hasiat Kurma Secara Nubuah Ya Secara Kenabian Dan Secara Ilahiyah Tidak Berkurang sama Sekali Masya Allah Ya Ini Perlu Kita Biasakan Kurma Ajwa Nah Di hadis lain Rasul pun Menyebutkan Tentang Keutamaan Kurma Ajwa Secara Khusus Kurma Ajwa Yang seperti Apa Yang paling Bagus Yang lain Kata Rasul Kurma Dari Kota Aliyah Kemarin Saya Brosing Kota Aliyah Itu Salah Satu Kota Yang ada Di Dataran Tinggi Di Mejet Ya Didekat Madinah Ya Perbatasan Di Dataran Tinggi Itu ada Namanya Kota Aliyah Rasul Mengatakan Shifaun Kurma Ajwa Yang hidup Di Aliyah Ini Adalah Obat Ya Wa Innah Dia Eh Turyaku Turyakun Aulul Bukrotun Jadi Selain Obat Juga Penawar Racun Jadi bukan Tegan Ya Tegan Masya Allah Ya Ini Kalau orang Kena racun Oleh Rasul Sallallahu Walehi Wasallam Tujuh Butir Kurma Ajwa Dari Aliyah Ini Lebih berkah Lagi Masya Allah Ini Kalau bisa Dapat Ya Lebih Abdul Seperti itu Ini Yang Banyak Kita Lupakan Sekalian Bentar Kurma Ajwa Barfaat Gizi Ini Masya Allah Ya Kemarin Saya Browsing Browsing Juga Tentang Kurma Secara Umum Ya Kurma Secara Umum Itu Luar biasa Vitaminnya Zat besinya Kaliumnya Antioksidannya Tinggi Bahkan Yang menarik Perhatian saya Itu Salah Satu Enzim Yang ada Di Kurma Untuk Imunitas Ini Akhirnya Saya teringat Dari Seorang Penjelasan Seorang Ustadz Yang juga Seorang Pakar Kesehatan Ya Insya Allah Ya Beliau Menjelaskan Tentang Imunisasi Islami Saat itu Sudah lama Kalau sudah salah Sekitar tahun 2016 Antara 2015 2016 Masya Allah Ya Beliau Menjelaskan Bukan kita Menolak Imunisasi Kita Menjelaskan Bahwa di Islam pun Ada Imunisasi Dengan Cara apa Dengan Cara Memakan Kurma Salah Satunya Tahnih Mentahnik Ini Ya Masya Allah Ini terkumpul Dua Enzim Ya Enzim dari Kurma itu Sendiri Dan Enzim dari Air liur Ya Si bapak Dan Menghasilkan Apa Namanya Ini Perkenalan Awal Genetika Bapak Kepada Si bayi Insya Allah Ya Dua Enzim ini Akhirnya Bersatu Menjadi Yang namanya Neonortox Enzim Neonortox Ini bersatu Menghasilkan Itu Ini Untuk Imunitas Pertama Dan Taruf Perkenalan Antara Si genetika Bapak Dengan Si bayi Dengan Si anaknya Dikasilah Ibu Dengan Tahnih Dilumarkan Jangan 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 Pakai Ini Nanti Pengen Instannya Akhirnya Beli Sari Kurma Jangan Walaupun Bukan Kurma Ajua Yang penting Kurma Kalau Bapak Ibu Nanti Punya Dikaroniai Seorang Anak Agi Atau Yang Baru Menikah Terus Punya Anak Atau Nanti Punya Cucu Ini Mantunya Anaknya Dinasehati Siakan Kurma Kurma Satu Biji Dilumarkan Oleh Si Bapak Dengan Air Liurnya Dikunyah Dulu Sampai Benar Benar Lembut Setelah Lembut Ambil Oleskan Di Langit Langit Mulut Dalam Si Anak Dan Jangan Lupa Doakan Pegang Hukun Si Anak Bayi Yang Menyatakan Hadis Mengazani Bayi Itu Sofi Fadol Yang tidak Mengazani Setidaknya Sunahkan Jangan Lupa Memegang Kepala Si Anak Dan Bacakan Doa Seperti yang Dicotokkan oleh Rasul Kepada Hasan Hussein Ya Aku Mintakan Perlindungan Kepada Allah Dengan Kalimat Allah Kepadamu Jadi Kalau Cowok Asal Allah Apa Dan Dari Makhluk Berbisa Ya Juga Dari Ain Dari Penyakit Ain Ini Dari Awal Biasakan Ya Alhamdulillah Hal itu Empat Anak Saya Sudah Saya Patikan Allah Beri Kemudahan Untuk Mengingat Itu Saat Empat Empat Anak Saya Lahir Allah Beri Kemudahan Untuk Mengingat Membacakan Itu Dan Biasanya Dipanggil Ini Sama Sesternya Bapak Silahkan Kalau Mau Mengazani Anaknya Kalau Saya Saya Tidak Mengazani Karena Hadis Mengazani Bayi Itu Doif Tapi Kalau Ada Yang Soal Kan Silahkan Saya Tidak Mengazani Saya Sudah Sudah Kurma Saya Tahnik Anak Saya Kemudian Saya Bacakan Kemudian Kalau Anak Yang Cewek Dan Cium Dia Ini Imunisasi Dari Bapak Bagaimana Dari Ibu Kolestrum Makanya Sunnahnya Fitrohnya Setelah Lahir Harusnya Tidak Boleh Dipisah Terakhir Tidak Boleh Dipisah Harusnya Itu Sudah Aturan Mainnya Dari Pakar Ibu Dan Anak Sudah Diakui Balestrum Awal Yang keluar Dari Asi Masya Allah Itu Harus Masuk Dulu Ke Perut Si Bayi Ini Sebagai Imunisasi Terbaik Dari Allah Dan Taruf Lagi Perkenalan Antara Genetikasi Ibu Kepada Sang Bayi Ya Ini Luar Biasa Ya Masya Allah Ini Bapak Sekalian Monggo Dipraktekan Nanti Kalau Allah Karuniai Lagi Seorang Putra Putri Atau Nanti Punya Cucu Makan Nasihatilah Kepada Anak Kita Dan Menantu Kita Untuk Selalu Melaksanakan Sunnah Yang satu Ini Ya Masya Allah Barakallahu Hikum Ini Luar biasa Tentang Kurma Kemudian Bapak Ibu Saya Selalu Menyampaikan Dari Dua Sudut Pandan Ya Dari Penelitian Penelitian Ilmiah Dan Dari Kestrat Ya Kesehatan Tradisional Sesuai Basis saya Dan Kesehatan Tradisional Itu Memang Sudah Benar-benar Diakui Di Dunia Ya Di WHO Dan Di Indonesia Dengan Nama Kedokteran Interkontinental Komplementer PMK Nomor 17 Tahun 2021 Ya Kestrat Kesehatan Tradisional Bukan Empiris Melainkan Komplementer D4 D4 S1 Kestrat Ya Bahkan Ada S2 Dan sebagainya Nah Bapak Ibu Sekalian Kurma Di dalam Kestrat Itu Diyakini Sebagai Tonifikasi Terbaik Setelah Madu Kurma Insya Allah Ya Verbal Tonic Untuk Apa Untuk Tonifikasi Kasi Kasi Khasiatnya Wah Kurma Ini luar biasa Jadi Bapak Ibu Sekalian Kurma Ini Baik Secara Penelit Yang Ilmiah Dari Sudut Pandang Gisi Maupun Dari Sudut Pandang Herbal Yaitu Dikestrat Tradisional Ya Atau TM Tradisional Medicine Ini Sama-sama Berkhasiat Apalagi Dari Sudut Pandang Hadis Seperti Yang Kita Bahas Barusan Ya Masya Allah Jadi Sum Racun Dan Sihir Dan Penawar Racun Ya Masya Allah Ini Penyembuh Bagi Fisik Jiwa Dan Raga Berikutnya Siwa Nah Ini 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 juga Bapak Ibu Sekalian Terlupakan Terlupakan Kasiwaku Kata Rasul Madhor Tul Fam Apa Namanya Menyegarkan Mulut Ya Dan Juga Mendatangkan Keridoan Allah Siwa Masya Allah Ya Atau Sikat gigi Tapi Abdulnya Kayu Siwa Ya Bapak Ibu Abdulnya Kayu Siwa Bukan Sikat giginya Walaupun Dikiaskan Dengan Pasta gigi Dan sikat gigi Seperti yang kita lakukan Boleh Ya Tapi Kalau dinyatakan Apakah dia itu Berpahala Seperti Berpahalanya Kita menggunakan Kayu Siwa Ya Tetap berpahala Menjaga kesehatan Namun Tidak seperti Kalau kita itu Melakukan Dengan Kayu Siwa Jadi Saran Saya Ya Baik Untuk diri saya Sendiri Dan kita Semua Sediakan Kayu Siwa Di rumah Jadi Selain Pakai Pasta gigi Untuk Harian Dengan Kayu Siwa Setelah Wudu Sunnahnya Setiap Setelah Wudu Ya Mau Solat Kalau Kita Mau Ngomong Hadis Seperti Itu Setiap Selesai Wudu Mau Solat Itu Kita Bersiwa Caranya Siwanya Digit Dulu Ya Digit Dulu Sampai Membentuk Serabut Ya Ini Untuk Membersihkan Gigi kita Ya Masya Allah Ini sudah Saya cantumkan Disini Tentang Penelitian Penelitian Kayu Siwa Ini Rasul Rasul Selalu Menyarankan Untuk Aksartu Alaikum Fisiwa Untuk Selalu Melakukan Siwa Sikat gigi Menggunakan Kayu Siwa Ini Masya Allah Bapak Ibu Nanti Bisa Dibaca Ya Salah Satunya Siwa Kayu Siwa Itu Alami Menghasilkan EU Essential Oil Yang mana Kasiatnya Luar biasa Ini Untuk Kesehatan Gigi Dan Gusi Untuk Aroma Ya Bau Mulut Kita Biar Tidak Bau Menggunakan Siwa Dan Sebagainya Nah Ini Mulai Dibiasakan Nanti Kita Sama-sama Hunting Cari Kayu Siwa Yang Sudah Alhamdulillah Yang Belum Ada Monggo Kita Biasakan Jadi Apa-apa Yang Dibiasakan Oleh Rasul Sallallahu Sallam Ini Kesehatan Beliau Ya Masya Allah Rasul itu Dengan Perhatikan Ya Bapak Ibu Para Sahabat Dan Bahkan Rasul Sallallahu Sallam Sendiri Adalah Orang Paling Sehat Ya Masya Allah Sehat Kuasanya Kenceng Ibadahnya Kenceng Ya Luar Biasa Tapi Di medan Perang Walaupun Kondisi Kuasa Kondisi Sakit Dan Sebagainya Fit Fit Fitnya Energinya Itu Luar Biasa Sekali Bahkan Ada Seorang Sahabat Yang Allah Kasih Karunia Bisa Lari Secepat Kilat Insya Allah Luar Biasa Di tengah Padang Pasir Kuda Kuda Kalah Itu Tentang Apa-apa Yang Dijotohkan Oleh Rasul Sallallahu Wasallam Ini Tentang Kandungan Siwa Ada Vitamin C Dan Sebagainya Ada Fosfor Untuk Perbaikan Pulang Dan Sebagainya Ini Luar Biasa Untuk Dikita Biasakan Diri Kita Dan Keluarga Kita Berikutnya Wawangian Walah Rasul Sallallahu Wasallam Rasul Sallallahu Wasallam Itu Hubibah Ilal Nisa Wapto Yibu Apa Ini Waju Ilat Kurroh Jadi Rasul Itu Diberikan Oleh Allah Karena Beliau Juga Seorang Manusia Ya Sama Seperti Kita Ketertarikan Terhadap Wanita Dan Juga Wangi Wangian Jadi Rasul Itu Selalu Wangi Rasul Itu Selalu Wangi Selalu Memakai Parfum Dan Rasul Melarang Kita Untuk Menolak Seseorang Yang memberikan Parfum Jadi Nanti Kalau Bapak Ibu Taklim Katakan Biasanya Ditaklim Dikasih Parfum Jangan Ditolak Jangan Ditolak Ya Mungkin Ditanya Ya Tanya Ini Untuk Saya Semua Atau Saya Pakai Nanti Dikembalikan Itu Tapi Jangan Ditolak Insya Allah Ya Ini Sunnah Yang Yang Diajarkan Alay Rasul Nah Parfum Ini Luar Biasa Aromaterapi Itu Ya Bapak Ibu Sekalian Kita Sama Sama Tau Bagaimana Khasiatnya Aromaterapi Untuk Stressing Wah Sudah 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 Baul Lavender Wah Asya Allah Baul Melati Dan Sebagainya Itu kan Fresh Banyak penelitian Penelitian Seperti itu Bapak Ibu Sekalian Termasuk Nah Ini Dupa Tapi Fitnah Ini Kalau Kita Terapkan Di Indonesia Fitnah Nanti Kalau Di rumah Kita Kita Kasih Dupa Dikira Aliran Sesat Wadah Ini sebenarnya Sunnah Karena Di zaman Dulu Tidak Ada Semprotan Ke Wangi Ruangan Tidak Ada Pakai Dupa Pakai Menyan Ya Bahkan Ini Ibnu Umar Ya Ini hadisnya Atsarnya Selalu Bahasa Arabnya Apa ya Ini ya Isti Jemar Ya Karena Karena Benua Umar Ilasta Jemar Isti Jemar Jadi Ibnu Umar Ini Seringnya Melakukan Isti Jemar Isti Jemar Itu Mendupai Badannya Gampangnya Seperti itu Ini dijelaskan Oleh Para ulama Demikian Oleh Ahli Dalam Sastra Arab Istimar Istimar Itu Adalah Membakar Dupa Kemudian Diasapkan Kesuruh Tubuh Nah Barakallahu Hikm Mau Kemesjid Mau Idul Fitri Itu Lada Itu selalu Mendupai Paklim Kalau Di Zaman Zaman Dulu Itu Tahlim Itu Dikasih Dupa Aromaterapi Dan Lain Sebagainya Tapi Kembali Lagi Kalau Di Indonesia Fitnah Itu Dikira Akhir Sesat Dan Lain Sebagainya Karena Kita Jauh Generasi Kita Jauh Akan Ilmu Generasi Kita Jauh Dari Tanah Arab Generasi Kita Jauh Dari Zaman Rasul Sehingga Islam Itu Akan Kembali Dalam Keadaan Asing Sudah Fitro Ya Barakallahu Ya Jangan Yang Menimbulkan Fitnah Setidaknya Kita Pakai Pewangian Yang Lain Boleh Ini Masuk Kedalam Pengkiasan Barakallahu Nah Yang Perlu Ditingat Adalah Parfum Hanya Untuk Laki-laki Ingat Wanita Tidak Boleh Memakai Parfum Apalagi Keluar Rumah Kalau Di Dalam Rumah Fadol Selama Di Dalam Rumah Itu Hanya Ada Suami Dan Mahrum Hanya Ada Suami Dan Mahrum Kalau Di Dalam Rumah Itu Ada Satu Saja Yang Bukan Mahrum Jangan Pakai Karena Apa Sama Hukumnya Dengan Berzina Kata Rasul Sallallahu Wala Sallam Ini Adisnya Yang Itu Saya Cantumkan Kelupaan Jadi Seorang Wanita Yang Memakai Wangi-wangian Kemudian Dia Keluar Dan Dihirup Wanginya Oleh Laki-laki Sungguh Dia Sudah Berzina Dengan Laki-laki Satu Laki-laki Kalau Banyak Insya Allah Subhanallah Jadi Jangan Sampai Kita Memakai Parfum Yang Ngegerak Kalau Hanya Sebagai Untuk Penghilang Keringat Yang Mana Wanginya Itu Tidak Sampai Menyebar Ke Halayak Luas Itu Boleh Itu Boleh Dibolehkan oleh Para ulama Kita Pakai Diodoran Itu Boleh Jadi Tidak Boleh Kita Pakai Punyak Wangi Seperti Hanya Kaum Laki Agar Dijium Wanginya Di Halayak Luas Ini Tentang Aroma Terapi Masya Allah Bagaimana Menghasilkan Dopamin Hormon Hormon Bahagia Jadi Hormon Bahagia Seperti Yang Kemarin Disampaikan Oleh Cak Abu Bakar Ada Dopamin Ada Serotonin Ada Endorfin Dan Satu Lagi Apa Itu Oksitosin Ya Jadi Empat Hormon Penghilang Stress Hormon Bahagia Hormon Cinta Insyaallah Ini Masuk Kedalam Aroma Terapi Ya Bapak Ibu Sekalian Kita Kalau pakai Parcum Kan Seger Bahkan Kalau Kita Mau Mengambil Ilmu Dari Aroma Terapi Parfum Itu Tidak Satu Jenis Nanti Untuk Stress Ada Sendiri Untuk Parfum Insomnia Itu Ada Sendiri Yang Tidur Ya Dari Penelitian Banyak Itu Pakai Aroma Terapi Apa Ini Tumbuhan Apa Yang Bisa Menghasilkan Rasa Kantuk Itu Banyak Itu Bisa Bapak Ibu Pelajari Secara Autodidak Atau Kalau ada Pelatihan Tentang Aroma Terapi Bisa Diikuti Yang Jelas Empat Hormon Ini Akan Muncul Dopamin Serotonin Oksitosin Dan Endorfin Empat Hormon Kebahagiaan Dari Wangi-wangian Dari Aroma Terapi Masya Allah Berikutnya Yang Ketujuh Sahabat Dan Pemaaf Ini Angel Tapi Harus Dilatih Harus Dilatih Karena Rasul Menjelaskan Laisha Shadid Orang Yang Kuat Itu Bukan Orang Yang Apa Ya Suka Berkelahi Kuat Dan Sebagainya Tapi Shadid Disini Orang Yang Kuat Adalah Yang Mereka Yang Meliku Nafsah Indal Godop Yang Bisa Menahan Nafsunya Dari Amarah Insya Allah Nah Coba Ibu Sekalian Mungkin Mungkin Kalau penelitian Tentang Emosi Ya Itu mentok Ke pesikis Gitu Pesikis Yang paling banyak Membahas tentang Emosi Itu adalah Di Kesehatan Tradisional Komplementer Yang mana Bapak Ibu Di Kestrat Itu Ada Yang Namanya Emosi Mempengaruhi Organ Dalam Ya Namanya Naisan Ya Namanya Naisan Jadi BPD Penyebab Penyakit Dalam Itu dari Faktor Emosi Salah Satunya Ya Salah Satunya Adalah Marah Emosi Marah Marah Itu Dapat Melukai Liver Ya Bapak Ibu Ini diperhatikan Marah Itu dapat Melukai Liver Setelah Api Hati Menyalah Ya Kalau terlalu Emosional Ya Menyalah Merah Mata Makanya Kalau orang Marah Itu matanya Merah Ya Hatinya Terluka Api Hatinya Membara Ya Mata Merah Kemudian Ya Kalau ini Terus Berkelanjutan Pendendam Na'udhubillah Dan lain sebagainya Apa yang terjadi Angin hatinya Naik ke sini Struk Jadi Kalau di Tradisional Medisin Interkontinental Ya Struk itu Adalah Angin hati Yang menuju Ke otak Begitu Bapak Ibu Angin hati Menuju ke otak Makanya Yang mempelajari Akupuntur Orang Struk Salah satunya Apa yang Ditusuk Daerah Meridian Liver Di kaki Ya tau Di selah-selah kaki Kemudian Di Kaki bawah Ini Yang searah Kepada Liver Salah satunya Seperti Ibu Itu Bapak Ibu Sekalian Ya Bapak Polotikum Jadi Amarah Atau Rasamarah Itu melukai Liver Rasa senang Itu melukai Jantung Jadi Kalau Terlalu Bahagia Itu bisa Kena serangan Jantung Meninggal Percaya Enggak Percaya Orang Dapat Undian Beradiah Tiba-tiba Dapat Satu Triliun Kaget Meninggal Mendadak Serangan Jantung Itu Nah Orang Yang terlalu Marah Emosional Dan Itu Tidak Sekali Dua Kali Ya Sudah Terbukti Peratusan Tahun Bahkan Sampai Hari Ini Pun Saya Sering Melihat Bukti Itu Ya Saya Pernah Istri Saya Itu Punya Langganan Terapi Massage Datang Ke rumah Nah Suatu Saat Terapi Massage Ini Si Penterapinya Itu Cerita Mantan Suaminya Sebelum Cerai Itu Sehat Setelah Cerai Langsung Sakit Terakhir Itu Oleh Dokter Diponis Kanker Hati Stadium Akhir Bayangkan Karena Apa Ternyata Si suaminya Ini Sangat Dendam Dan Membenci Kepada Si Mantan Istrinya Ini Yang Nerapi Saya Dendam Betul Sakit Hati Terus Yang Salah Sopo Yang Dilarani Sopo Tapi Kita Tidak Membahas Itunya Kita Bahas Masalah Amarah Melukai Hati Saya Punya Pasien Beliau Itu Juga Pernah Amarah Terhadap Seseorang Yang Akhirnya Membuat Beliau Struk Betul Jadi Kita Lihat Dari Anamnesa Kita Lihat Dari Penampakan Lidah Kita Lihat Dari Jun Kuance Dari Nadi Untuk Nadi Liver Sangat Lemah Untuk Lidah Daerah Liver Juga Sangat Membara Luar biasa Liver Ini Mempengaruhi Sensitive Dengan Rasa Amarah Makanya Di dalam Islam Ini Dirdal Ini Dirdal Ini Salah Satu Penelitian Di Saudi Bukan Penelitian Tentang Ilmu Kedokeran Melainkan Pembuktian Karena Ada Sebuah Hadis Do'aif Hadis Do'aif Ini Hadisnya Do'aif Bukan Sofi Yang Mana Hadis Itu Mengatakan Tentang Unta Apa Namanya Jadi Ada Hadis Do'aif Yang Menyatakan Tidaklah Aku Ciptakan Unta Itu Melainkan Sama Seperti Aku Ciptakan Setan Jadi Dalam Hadis Ini Unta Sama Setan Itu Terbuat Sama-sama Dari Api Tapi Sayang Hadisnya Do'aif Namun Terbukti Unta Itu Adalah Satu-satunya Binatang Yang Memiliki Rasa Pendendam Dan Sifat Emosionalnya Tinggi Itu Unta Bahkan Di zaman Rasul Ada Unta Gila Yang Sampai Sahabat Itu Wah Kalang Kabut Nggak Bisa Nggak Bisa Nangani Sahabat Lari Ketakutan Bahkan Rasul Sampai Dihalau Oleh Para Sahabat Jangan Rasulullah Hati-hati Ada Unta Gila Ada Unta Marah Nanti Kau Bisa Cedera Tapi Rasul Adalah Sebaik Manusia Yang Allah Utus Untuk Semua Makhluk Islam Rahmatan Mendapat Cerita Ini Dari Seorang Ustaz Dulu Waktu Masih Melanjutkan Studinya Di Jamiah Islamiyah Madinah Ya Itu Menceritakan Waktu itu Penelitian Tentang Benarkah Unta Ini Memiliki Sifat Seperti Seton Ya Karena Secara Empiris Secara Turun Temurun Itu Terakui Pendendam Unta Nah Suatu Saat Cari Induan Unta Yang Punya Anak Indunya Diikat Anaknya Di sebelah Di depan Matanya Anaknya Mati Indunya Mati Indunya Gak Ngapain Anaknya Mati Karena Di sebelah Indunya Mati Wallah Wallah Akhirnya Apa Diotopsi Bedah Semua Organnya Untuk Kecuali Satu Apa Itu Liver Hatinya Hancur Berkeping Keping Hatinya Unta Indu Itu Bapak Ibu Sekalian Jadi Kalau Kita Kembali Kesehatan Tradisional Tradisional Medisin Emosi Itu Mempengaruhi Faktor Dalam Organ tubuh Kita Marah Gleiver Senang Ke Jantung Senang Berlebihan Dapat Menyebabkan Serangan Jantung Kurang Senang Juga Jantungnya Lemah Kemudian Sedih Paru Paru Orang Sedih Sesak Bapak Ibu Sudah Sesak Diteruskan Ya Meninggal Ya Kemudian Rasa Takut Itu Ginjal Ya Kalau Orang Takut Takutan Betul Ditendeni Terus Diprank Terus Apa Yang terjadi Ngompol Karena Ginjalnya Lemah Dan Sebagainya Itu Ada Di Penjelasan Tradisional Medisin Ini Yang Banyak Menjelaskan Tentang Emosi Wallah Kita Lanjutkan Ke Poin Kedelapan Ya Kita Mulai Belajarlah Tikit Sabar Insyaallah Yang Kedelapan Tidak Mencampurkan Makanan Nah Bapak Ibu Sekalian Ini Ada Hadis Yang Menjelaskan Rasul Pernah Dihidangi Dihidangkan Makanan Kalau Saya Melihat Dari Hadisnya Ini Kayaknya Kolak Kolak Jadi Labu Berkuah Ya Labu Ada Kuahnya Rasul Itu Ngambil Labunya Dimakan Semenjak Itu Kata Perawinya Sahabat Yang Menghidakan Semenjak Itu Aku Juga Mencintai Labu Seperti Rasul Setelah Melihat Rasul Suka Labu Dia Makan Labu Dia Lebih Suka Labu Ketimbang Buah Yang Lain Ya Masya Allah Dan Menjenengan Kita Selalu Tahu Rasul Sallallahu Walaikasalam Di Banyak Hadis Beliau Itu Kalau Makan Ya Gandum Udah Kurma Tadi Kurma Ajwa Tujuh Udah Begitu Semangka Udah Labu Ini Tidak Tidak Pernah Mencapur Aduk Tidak Seperti Umatnya Nasih Padang Kasih Limpa Masih Nambah Hati Masih Nambah Ayam Bakar Waduh Ini Ada Sayur Disitu Ada Santan Masuk Terakhir Estek Manis Rupuk Temilan Ada keripik Usus Ambil Juga Wah Luar Biasa Ini Yang Menyebabkan Sakit Lihat Rasul Sallallahu Walaikasalam Makan Roti Kering Itu Doang Makan Tujuh Butir Kurma Udah Minum Madu Teguhan Madu Sudah Tidak Pernah Mencampur Aduk Ya Makanan Dengan Makanan Yang Lain Itu Cara Pola Makan Rasul Sallallahu Walaikasalam Ya Begitu Bapak Ibu Sekalian Nah Jadi Kalau Bapak Kita Ya Syukur Syukur Kita Bisa Meniru Itu Bagus Untuk Diet Luar Biasa Sangat Bagus Sekali Ustaz Masih Belum Bisa Setidaknya Kita Padu Dengan Indek Glykemix IG Indek Glykemix Yang Sama Ya Sejenis Atau Lebih rendah Dari itu Itu Jadi Nasi Jagung Terus Beras Merah Nasi Merah Dan sebagainya Dan Biasanya Sama Sama Itu dalam Artian Begini Kalau Nabati Dengan Nabati Nah Itu Lebih Sehat Nasi Oke Dengan Sayur Tidak Dengan Daging Kenapa Yang Membuat Kadar Kolesterol Kita Itu Naik Karena Ada Glikasi Glikasi Itu Yang Menyebabkan Adalah Si Karbohidrat Begitu Ya Glikasi Diikat Manya Kolesterol Dan sebagainya Dan makanya Kalau pola makan Di Ilmu Gisi Yang IG Rendah Dan yang Sejenis Kalau vegetarian Ya Vegetarian Ya Kalau bisa Jangan vegetarian Apapun Yang diharapkan Oleh Allah Itu Bermanfaat Tapi Setidaknya Kita Ambil Males Hari ini Aku Pengen Makan Sayur Aja Oke lah Gantung Sama Nasi Oke Jangan Dicampur Limpa Kalau Bisa Seperti itu Karena Besok Saya Pengen Makan Daging Dagingan Oke Sate 30 Tusuk Tanpa Nasi Nah Begitu Itu Yang Diperbolehkan Di dalam Gisi Nah Kalau Kalau Mau Ya Jangan Jangan Mau Tapi Kita Lihat Orang Vegetarian Itu Sehat Orang Ketogenik Itu Sehat Vegetarian Itu Makan Sayur Buah Nabati Ya Ketogenik Lawannya Hanya makan Daging Doang Tanpa Ada Campuran Karbohidrat Tanpa Ada Campuran Nabati Gitu Sama Sama Sehatnya Pola Ini Sebenarnya Rasul Sudah Memakai Purma Purma Aja Madu Madu Aja Tidak Ada Namanya Diabet InsyaAllah Ya Barakallahu Ini yang dicotokan Oleh Rasul Nah Bagaimana Saya Kau Pernah Mendengar Rasul Mencampurkan Dua Makanan Nah Ini lanjut Yang Kesembilan Yang Harus Kita Fahami Rasul Mencampur Dua Sifat Makanan Yang Berbeda Jenis Kalau Di Tradisional Medicine Namanya Sindromnya Beda Sifatnya Beda Makanan Dan Minuman Atau Herbal Ya Yang kita Konsumsi Seharusnya Dinetralkan Begitu Kalau di Tradisional Medicine Itu ada Dan itu Di Tibu Nabawi Juga ada Yang namanya Empat sifat Makanan Panas Dingin Sejuk Hangat Atau Gampangnya gini Panas Hangat Sejuk Dingin Di Tibu Nabawi Sama Ya Empat sifat Makanan Nanti ada Lima sifat Empat sifat Lima cita rasa Manis Kemudian Kecut Atau Asam Pahit Asin Dan Pedas Ini berpengaruh Kepada Paru-paru Eh apa Ke organ dalam Pedas itu Bagus Untuk Paru-paru Pahit Bagus Untuk Jantung Manyak orang Ngopi itu Jantungnya Kuat Jangan Dikasih Gula Manis Itu Bagus Untuk Limpa Lambung Asin Itu Bagus Untuk Ginjal Makanya Orang Kalau Kena Ada Sedikit Masalah Di Ginjal Makan Gamat Bagus Selain Gisi Dia Sifatnya Juga Asin Ya Kemudian Kecut Itu Bagus Untuk Liver Asam Kecut Itu Bagus Liver Nah Empat Sifat Lima cita rasa Empat Sifat Apa Dingin Sejuk Panas Hangat Tidak Ada Ceritanya Makan Atau Herbal Itu Sifatnya Lembab Tidak Ada Yang Ada Dingin Atau Sejuk Dingin Sejuk Ini Kalau Kebanyakan Menghasilkan Lembab Itu Maksudnya Jadi Kalau Ada Ngomong Oh Jangan Makan Ini Ini Sifatnya Lembab Tidak Ada Bapak Ibu Dingin Atau Sejuk Kalau Dimakan Bisa Menghasilkan Lembab Mam Nah Rasul Jauh-jauh Hari Juga Sudah Mencontohkan Ya Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam An Aisyah Daqolat Kata Aisyah Karena Rasul Allah Sallallahu Aleyhi Wasallam Ya Bulul Bittikho Beliau Makan Semangka Ya Dicampur Dengan Kurma Fakolat Kata Rasul Rasul Mengatakan Fayakul Naksiru Harrohada Rasul Mengatakan Aku Mendinginkan Ini Ya Bukan Mendinginkan Naksiru Menetralkan Menetralkan Ya Naksiru Harrohada Panasnya Ini Ya Wabardan Dengan Dinginnya Hada Dengan Dinginnya Ini Jadi Rasul Membawa Semangka Dengan Kurma Ya Naksiru Aku Netralkan Harrohada Ya Harrohada Bibardin Hada Wabardan Apa Wabarda Hada Bihar Biharin Hada Jadi Aku Netralkan Panasnya Ini Dengan Dinginnya Ini Dan Aku Netralkan Dinginnya Ini Dengan Panasnya Ini Jadi Kurma Itu Sifatnya Panas Ya Semangka Sifatnya Dingin Jadi Aku Dinginkan Panasnya Kurma Dengan Dinginnya Semangka Dan Sebaliknya Seperti Itu Dinetralkan Dalam Maksud Selain Rasul Mencontohkan Makan Kurma Dengan Timun Timun Dingin Kurma Panas Ya Seperti itu Bapak Ibu Sekalian Ini Yang Dipolehkan Oleh Rasul Sallallahu Wai Wasallam Berarti Kita Harus Bisa Memahami Empat Sifat Lima Cita Rasa Dari Tradisional Medisin Kalau Di Kedokteran Konvensional Dan Ilmu Fisi Gak Ada Gak Ada Ini Ada Di Tibun Nabawi Dan Di Tradisional Medisin Kita Harus Memahami Ini Oh Semangka Dingin Aku Pengen Minum Susu Susu Itu Sifatnya Hangat Bisa Jadi Panas Juga Kalau Yang Langsung Di Perah Dia Kan Langsung Dari Hewan Semua Makhluk Hidup Itu Hangat Dan Panas Seperti Itu Ini Hangat Atau Ini Panas Sifatnya Semangka Dingin Dijus Jadi Satu Boleh Ya Jus Semangka Dicampur Kurma Boleh Semangka Doang Boleh Kurma Doang Boleh Ya Seperti Bapak Ibu Sekalian Barakollah Bikum Ini Apa-apa Yang Kita Banyak Lupa Bahkan Bukan Hanya Lupa Baru Tahu Ternyata Seperti Ini Nah Barakollah Bikum Berikutnya Menjilat Jari Setelah Makan Nah Ini Habisnya Luar Biasa Jadi Rasul Mengatakan Fala Yam Sah Janganlah Kalian Itu Membasu Dilapsi Jangan Dibasuk Dulu Tangannya Jadi Sebelum Kalian Menjilati Tangannya Menjilati Tanganmu Atau Dijilatkan Ke Orang Atau Dijilatkan Ke Orang Baru Bikum Ini Penjelasan Gimana Kita Di Indonesia Katakan Wah Saya Kondangan Di gedung Wah Makan Ini Masa Tak Jilati Perut Dijilatkan Ya Kan Ada Intriksnya Kalau Ingin Tetap Melaksanakan Sunnah Jangan Dijilat Begini Bapak Ibu Ya Ya Dilihat Oke Kalau Di rumah Sendiri Pandol Labas Ya Setidaknya Kan Dijilatkan Bisa Ya Pelan Seperti Ini Ya Tidak Membuat Fitnah Itu Sering-sering Aja Kalau Pakai Sendok Sama Jangan Dijilati Sendoknya Nanti Fitnah Dikira Apalah Namanya Orang Jauh Dari Hadis Kita Tidak Tau Ya Ya Kita Masukkan Aja Di mood Kayak Kayak Sendok Itu Habis Ke Ceruk Coklat Kan Kita Mood Masukkan Di Dalam Hmm Udah Seperti Itu Ya Sama Dengan Menjilati Terus Bagaimana Menjilatkan Tangan Ke Orang Apakah Ini Boleh Kita Contohkan Ustaz Boleh Kata Syahna Surudina Albani Kepada Orang Yang Kau Ridho Kepadanya Dan Dia Ridho Kepadamu Contoh Suami Istri Jendengan Habis Makan Kemudian Dijilatkan Ke Istrinya Menimbulkan Rasa Cinta Romantisme Dan Sunnah Rasul Kalau Zaman Rasul Siapa Yang Tidak Menjilati Tangan Beliau Penuh Berkah Mau Semua Intinya Apa Yang Engkau Ridho Kepadanya Yang Dia Ridho Kepada Kita Seperti Itu Jangan Terus Ya Mohon Maaf Ya Kita Makan Di Warung Sama Teman Kita Atau Orang Tidak Kenal Sunnah Sunnah Boleh Boleh Kalau Engkau Ridho Kalau Dia Ridho Jadi Segala Hal Itu Bisa Disikap Tanpa Harus Menghilangkan Dan Membenci Hal Itu Wah Ini Sudah Tidak Releven Lagi Ini Kata Siapa Anda Saja Yang Tidak Tau Caranya Ngapain Dijilat Begini Siapa Yang Tau Sesuatu Yang Wajar Sesuatu Yang Makruf Orang Orang Kalau Sudah Negar Sesuatu Pasti Begini Sudah Labas Tapi Yang Menjilatkan Ke Orang Lain Saya Jilatkan Ke Istri Saya Apa Susah Jadi Segala Hal Itu Tidak Ada Yang Tidak Relevan Semuanya Relevan Tinggal Penempatan Diri Dan Sebagainya Ini Ada Namanya Nanti Enzim Airness Air Sudah Kita Yang Mengurai Bakteri Sebelum Masuk Kedalam Tubuh Ini Juga Menghasilkan Imunitas Luar Biasa Apalagi Masuknya Lewat Tenggorokan Masuk Disini Ada Timus Ya Melewati Organ-organ Dalam Kita Diolah Menjadi Energi Timus Kita Bekerja Menghasilkan Makrofat Menghasilkan Imunitas Dan Sebagainya Luar Biasa Ini Yang Kita Terlupakan Karena Mungkin Kalau Kita Mungkin Tahu Tapi Susah Menerapkannya Ya Mungkin Malu Atau Takut Dikatain Orang-orang Dengan Sebutan-sebutan Yang Tidak Jelas Sekarang Sudah Ada tipsnya Ya Kalau Mau Dijilat Kita Umut Aja Kalau Mau Menjilatkan Maka Kepada Orang Yang Ridho Kepada Kita Kepada Dia Ya Ini Salah Satunya Adalah Istri Kita Barakul Allah Lanjut Minum Cuka Ini Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Mengatakan Ni'mal Udum Sebaik Baiknya Lauk Adalah Holun Cuka Ini Rasul itu Sebelum makan sesuatu Biasanya Ya Seringnya Beliau minum cuka dulu Bagaimana Takarannya Ya Tergantung Dari ilmu kita masing-masing lah Ya Dari ilmu kita masing-masing Contoh nih Saya ingin mengamalkan Hadis Rasul Untuk minum cuka Ustaz cuka yang seperti apa Ustaz Bebas Katakan sekarang Ada cuka apel Ya Abas Nama salah Cuka apel Diminum Saya punya asam lambung Ustaz Ya jangan minum cuka Satu gelas Pasti naik asam lambungnya Luka Ya setidaknya Setengah sendok teh Kan gak mungkin melukai Yang penting ada sunnah masuk disana Atau Campurkan ke makanan Banyak saya ya Saya itu sering ya Kalau beli mie ayam Atau bakso Atau apa gitu ya Di perjalanan Pengen ah mie ayam Atau apa Marung gitu ya Duduk di warung Biasanya kan ada cuka nih Itu saya campurin Itu saya campurin Kalau kita sendok Fitnah biasanya ya Rasanya juga gak enak Kita saya campurin Saya aduk Ada sunnah disitu Semua jenis cuka Boleh Hasilnya apa Wallahu ta'ala aklam Kalau untuk khasiat cuka Tergantung jenis cuka nya Apa Ya tergantung jenis Bahan dasar yang dipakai Ya kalau cuka apel Berarti khasiatnya dari apel itu Kemudian di fermentasi Dan sebagainya Itu bisa Baca Cuka timun Cuka nanas Mungkin dan lain sebagainya Kan tergantung dari Gisi Kandungan gisi Awal Basicnya apa Ya Banyak itu pembahasannya Namun Cuka secara umum Kalau dalam Kitab Materia Medica Atau buku Verbal Tradisional Medizin Ya Semua jenis cuka Memiliki sifat Hemustasis Hemustasis itu Bisa Menghentikan Pendarahan Orang haib Ya Yang Pendarahannya Terus Ya Bancar Itu Dianjurkan Kalau dalam Herbal Ya Materia Medica Di dalam Tandunan Medizin Itu minum cuka Ya Minum cuka Konsumsi cuka Boleh cuka apel Dan sebagainya Itu insyaallah mampat Ya Dan lain sebagainya Barakalwabikum Nah ini dibiasakan Bapak Ibu Nanti kita beli cuka Sama-sama Berikutnya Biar cepat Memelihara Fitroh Badaniah Nah ini yang Banyak kita lupakan Ada 10 Fitroh Bapak Ibu sekalian Yang kita itu Harus Lakukan Ya Harus Lakukan Pertama apa Mencukur kumis Lagi-lagi Ya Untuk mencukur kumis Ini ada khilaf ya Di antara para ulama Ada yang Dirapikan Ada yang Menafsirkan Bersungguh-sungguh Ya Dalam mencukur kumis Jadi ada yang Menafsirkan itu Karena bersungguh-sungguh Dicabut Bersih Atau di Krok Ya Itu Kemudian ada yang menafsirkan Oh jangan Tapi di Potong saja Jangan sampai Gundul Karena apa? Karena Umar bin Khotob sendiri Para sahabat Banyak yang berkumis Bahkan Umar kalau marah Itu sambil Memelintir Kumisnya Yang tidak boleh itu Kumisnya Panjang sampai Wah Sampai kayak Apa itu Ya Panjang segini Enggak boleh Ya Enggak boleh Jadi Kumis dirapikan Mau dicabut Boleh Mau dirapikan Boleh Kemudian Memelihara jenggot Lagi yang punya jenggot Laki-laki ya Pelihara Ini sunnah dari rasul Sallallahu alaihi wassalam Ya Saya cuma ada satu Pelihara Jangan dicabut Jadikan ini sahabatmu Walaupun cuma satu Ya InsyaAllah Jadikan ini sahabatmu Kasih parfum Ya Sebelum tidur Sama istri kita Kasih parfum InsyaAllah Ini Aromat rapi Nanti bisa menghasilkan romantisme juga Ya Barakalabikum itu Di 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 pelihara Ya Sepanjangnya Seberapa ustad Ya jangan terlalu panjang Segini ya Janganlah Setidaknya Para ulama memberikan Ruksoh ya Digenggam Satu genggam Bawahnya dipotong Ini boleh Begitu ya Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu hukum Kemudian Memelihara jenggot Bersiwa Ya Masuk tadi ya Siwa Sudah kita bahas Istinsyak Menghirup air Kehidung Kemudian Istinsyak Mengeluarkannya Berikutnya adalah Memotong Kuku Ayo yang kukunya Panjang-panjang Mulai malam ini Potong Oh ustad Ini sudah Dua tahun Saya rawat Ngapain Buat apa Ini kalau ada Bakteri Masuk ke kuku Anda Gimana Gimana Kuku ini Menandakan apa Menandakan Syaiton Menandakan Syaiton Rasul kukunya Gak ada yang panjang Ayo Mulai Malam ini nanti Wah Ini ada sunnahnya Ini Insyaallah Kita potong kuku kita Berikutnya Mencuci Ruas-ruas Jari Ya ini Termasuk fitroh Ruas-ruas Jari tangan Maupun ruas-ruas Jari kaki Cuci tangan Cuci kaki Masuk ada dalilnya Bapak-Ibu sekalian Jenungan CTPS itu Sunnah Ya Warah-ruas Sunnah Apalagi saat Wudhu Ini selah-selah Ini Ini bakteri-bakteri Kan banyak Ini berkeringat Di sini nih Ini Sering-sering kita Basuh Terus Meruas jari Kemudian Mencabuti Bulu ketia Boleh dicabut manual Atau dikro Makanya saya dulu Pernah Ada seorang Ustaz ya Itu ngapain Mahasiswa Saya omongan Ustaz Oh Demo Dirikan syariat Islam Belikan syariat Islam Lalu ngomong Dirikan syariat Islam Ketianya Udah dikro Belum Ya Hal yang sunnah Paling kecil aja Lakukan dulu Jangan ngomong Masa yang gede Itu Bapak-Ibu Ya Warah-Wa'alaikum Ya Jadi ketiak. Ini kalau bakteri bersarang dibulu-bulu ketiak menyebabkan bau badan dan lain sebagainya. Kalau ada luka sedikit bisa infeksi dan lain-lain kan seperti itu. Ini kita kerok atau kita cabut. Kemudian mencukur bulu kemaluan ini juga. Ya mohon maaf ya karena ini sunnah ya kita sampaikan. Bahkan cara satu mensterilkan tubuh saat sebelum operasi adalah dengan mencukur semua bulu termasuk bulu kemaluan. Bapak, eh Bapak, Ibu-Ibu yang pernah sesar pasti ngalami. Pasti ngalami. Sama susternya kan dibersihkan. Kediat dan sebagainya. Steril semuanya. Ya Baru-Bapak Ibu. Dan apa ini? Cebok. Ya istinjak. Ya ini masuk ke dalam sunnah. Yang ke sepuluh adalah kumur-kumur. Masuk ke dalam sunnah. Kumur-kumur dan selas-selajari istinsyah itu sudah include dalam wudhu juga. Ya kita wudhu setidaknya sehari lima kali minimal. Kalau mau ditambah sebelum sebelum tidur wudhu ya Masya Allah bagus lagi. Dan seterusnya. Kemudian tiga belas. Makan dan minum dengan duduk. Kita sudah makruf ya Bapak Ibu sekalian. Sudah makruf. Kita sudah yakin kalau kita makan dan minum harus dalam kondisi duduk. Apa hubungannya dengan kesehatan kita? Banyak penelitian yang membahas tentang itu. Ini saya rangkum ya. Orang. Ini dari Ibnul Koyim menjelaskannya secara gamblang. Ya mudah. Orang kalau makan dan minum dalam kondisi berdiri itu loss. Makanan dan minuman loss. Langsung jatuh. Bahkan ada sebuah riset yang menyatakan orang kena asam lambung itu kebanyakan makan dan minum seringnya dalam kondisi berdiri. Jadi loss. Langsung jatuh. Tidak perlahan dicerna. Jatuh ke lambung kaget. Asam lambung naik. Begitu. Nah disitu disimpa ada riset juga. Orang kondisi berdiri itu saraf, otot, dan lain sebagainya kan bekerja. Bekerja ekstra. Kita kasih makan. Lebih bekerja lagi. Seringnya Bapak Ibu sekalian orang yang makan dan minum dengan berdiri itu kebanyakan yang tersedak. Tiba-tiba batuk tersedak. Karena apa? Semua ototnya ini bekerja tegar. Tapi dengan duduk, relax, dan sebagainya. Lebih mudah dicernak oleh tubuh dan jatuhnya perlahan. Banyak sekali riset yang menjelaskan tentang hal itu. Terutama minum air. Kalau dengan kondisi berdiri air itu langsung lolos. Keluar begitu saja menjadi urin. Sedangkan dalam kondisi duduk langsung terserap dulu oleh ginjal. Bagus penyerapannya. Ya Barokulwabikum. Luar biasa. Jadi kalau minum obat nih usahakan dengan kondisi duduk pula. Agar apa? Ada efeknya obat ini kepada tubuh kita. Derbal demikian. Madu. Kita minum. Dengan kondisi duduk. Campur air. Ya. Agar air itu kan sifatnya dia mengikat oksigen dan mengikat darah. Langsung masuk dia. Ya. Bersama dengan madu setelah dengan darah langsung larut dari satu. Kondisi duduk lebih berlahan perlahan dia turun dan dicerna oleh ginjal dan lain sebagainya. Barokulwabikum. Luar biasa sekali apa yang dicatuhkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Ini Bapak Ibu tidur siang. Jangan lupa ini. Tilu. Tidur sianglah. Fa'inna syayatin la tak tilu. Karena setan tidak pernah tidur siang. Ini Bapak Ibu. Ya. Tidur siang itu Masya Allah luar biasa untuk menjaga stres. Ya. Agar kita itu tidak terlupa untuk menghilangkan capek-capek penat dan lain sebagainya. Tidur siang. Ustaz saya itu tidak biasa tidur siang. Biasakan. Berapa lama? Ya. 15 menit 30 menit cukup. sesuai dengan apa namanya kesehatan. Ya. Ilmu kesehatan. Sebelum apa sesuatu suhur Ustaz? Sunnahnya sebelum suhur sebenarnya. Sunnahnya. Namun para ulama membolehkan pula kita tidur setelah luhur. Yang penting jangan sampai asar. Jangan sampai terlewat asar. gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tilu. Tidur siang lah. Fa'ina syayatina karena sesungguhnya setan itulah tak tilu. Setan itu tidak pernah tidur siang. Ustaz saya siang terus tidak mungkin tidur di kantor. Ya hari libur usahakan tidur siang. Tidaknya itu ada sunnah tidur siangnya karena setan tidak pernah sama sekali tidur siang. Hadis ini ini hadisnya marfu. Marfu itu perkataan sahabat yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sebenarnya perkataan Umar bin Khattab r.a. Saat melihat ada pekerja yang tidak pernah tidur siang Umar mengatakan tilu tidur siang lah. fa'ina syayatina latak tilu karena setan tidak pernah tidur siang. Hadis ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena para ulama menjelaskan tidak mungkin Umar bin Khattab ini berbicara tanpa dasar ilmu. Dan tidak harus Umar bin Khattab menegaskan bahwasannya saya ini pernah dengar dari Rasul lah. Makanya ada hadis namanya hadis marfu yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. 6 barakallahu fikum kita lanjut dan cepat olahraga olahraga ya olahraga Rasul yang Rasul contohkan ini ada hadisnya memanah berkuda ya yang sudah sering berkuda nih pinggul dan sebagainya otototot kita bekerja semua ya memanah juga sama awal mana saya pertama kali awal ikutan panah itu wih malam itu tidak bisa tidur ini ya jarum semua limu insyaallah ini otototot bekerja kanan kiri bekerja kan ya luar biasa dan melatih ketangkasan bukan untuk perang bapak ibu lah untuk sunnah Rasul untuk olahraga ya dicotohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian apalagi yang pernah Rasul contohkan renang berenang ustad wanita boleh berenang boleh cari kolam renang yang tidak ada campur baur ada enggak wawawalam ya bikin sendiri insyaallah semoga dimudahkan atau di hari-hari yang mungkin disitu pas tidak ada orang kita sewa ya enggak masalah tapi repotnya zaman sekarang kolam renang itu ada CCTV yang repot bahkan CCTV itu ada yang ditaruh di bawah air bukan untuk sesuatu hal yang negatif tapi untuk menjaga kecelakaan sebenarnya kalau ada apa-apa tenggelam CCTV kan tahu ya seperti itu bapak ibu jadi bukan bukan terus negatif lah ya tapi untuk standarnya seperti itu setahu saya ya barang-barang terus setelah itu jalan cepat rasul itu jalannya cepat bapak ibu jogging boleh jalan cepat ya dan sebagainya dan lomba lari rasul itu lomba lari ini ada cerita dari Aisyah radhullah anha salah satu hadis tentang keromantisan rasul dengan Aisyah yang mana rasul sallallahu alaihi wa sallam itu pernah ya suatu saat ngajak Aisyah lomba lari ayo lomba lari ya Aisyah menang karena saat itu Aisyah masih kurus ini Aisyah sendiri yang ngomong suatu ketika ya di lain waktu di lain kesempatan di saat kondisi tubuhku sudah mulai gemuk kata Aisyah rasul ngajak lari lagi ya dan rasul menang setelah itu rasul mengatakan kepada Aisyah ini adalah pembahasan untuk yang lalu ya warahmatullahi alaihi wa sallam karena di hadis pertama dijelaskan disini ya apa-apa yang tidak menang mengandung fikir kepada Allah sia-sia kecuali apa kecuali bersendaguro dengan istri tidak masalah ya Bapak Ibu sekalian guyon-guyon berjendaguro dengan suami dengan istrinya pahala itu Masya Allah bukan suatu kesiasian ya Barakulahu'alaikum karena masalah olahraga Insya Allah kita sudah paham semua bagaimana kondisi tubuh kita mengadakan yang namanya pembakaran lemak pembakaran keton pembakaran gula dan lain sebagainya ada di sana melatih otot dan lain-lain 16 ini saya berapa ya sebentar nah kita lanjut cepat aja Rasul S.A.W. juga meminum obat herbal salah satunya adalah habatul saudah innahadil habatul saudah habatul saudah syifahun min kulidain illamin sam jadi kecuali kematian di habatul saudah itu ada segala macam kesembuhan untuk penyakit kecuali maut kecuali kematian ya nah Bapak Ibu ini nanti bisa dibaca ya bagaimana abatul saudah itu dari segi gisi medis ya banyak mengandung zat-zat yang paling tinggi adalah kandungan migelium makanya kenapa disebut migelia sativa migeliumnya lebih tinggi daripada yang lain antioksidan dan sebagainya berikutnya ini saya masukkan juga dari segi herbalnya nama herbalnya kalau di materia medika itu disebut dengan ini eh cengcoci ini ya batul saudah ini sifatnya manis pedas dan sebagainya bagus untuk organ apa limpa paru dan lain-lain khasiat bla 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 dan sebagainya berikutnya ini ada yang namanya madu nah ini madu bapak ibu sekalian boleh kita konfungsi madu dalam Al-Quran bahkan sampai ada ayat khususnya ada surat khususnya tentang membicarakan masalah madu ini sebagai penyembuhan nah ini sudah saya jelaskan secara detail ya insyaallah semoga membantu dari segi gisi medis disebut apa mel terus kandungannya bla 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 dan sebagainya khasiat dan lain-lain kemudian di material medika di di dunia herbal tradisional medicine disebut feng mi sifatnya ini ada yang hangat ada yang panas dan sebagainya organ yang sensitif dengan rasa manis dan sifat hangat itu bisa limpa lambung bla bla dan sebagainya khasiat konten indikasi dan lain-lain ini ada berikutnya yang kemarin sempat viral peaceful hindi nah ini juga ini rosul juga mengkonsumsi bapak ibu sekalian nah ini sudah saya sampaikan disini namanya apa penelitian riset untuk peaceful hindi masih sedikit sekali belum masuk ke jurnal medis juga namun di kitab material medika herbal itu ada kalau secara traditional medicine ini disebut dengan musyang ya sifatnya pedas rasanya pedas pahit dan hangat sifatnya tadi ada 4 sifat 5 juta rata dan sebagainya sensitif ke organ apa limpa lambung paru-paru dan liver luar biasa sekali di hadis pun radang paru-paru Rasulullah menyarankan untuk mengkonsumsi kistul hindi cuman caranya yang keliru teman-teman ya saya pernah nih mohon maaf ya seorang ustad ya mencontohkan hadisnya kistul hindi cara minumnya kistul hindi serbuknya diambil ditaruh di air diaduk diminum gak betul jangan sekali-kali antum minum kistul hindi dengan cara begitu apalagi dikapsuli kapsul kistul hindi kemudian diminum lah kenapa bapak ibu kistul hindi kulit manggis dan lain sebagainya terus sarang semut itu selulosanya tidak bisa dicerna oleh tuku manusia kalau mau dikapsuli harus di ekstrak ekstraknya pakai apa pakai destilasi bertingkat masuk led dari satu kilo kistul hindi bisa jadi tiga tetes saja yang keluar itu ekstrak betul begitu kalau langsung diminum sama seperti jenengan minum kayu bukannya sehat malah gagal ginjal makanya kenapa kalau ada dokter atau dinas kesehatan ngomong banyak orang kena gagal ginjal gara-gara sering minum herbal bukan salah herbalnya salah kitanya yang ngelola herbalnya salah yang minum juga salah selulosanya tidak bisa dicerna oleh tubuh yang betul dibikin kayak tes celup atau direbus disaring minum airnya campur madu boleh ya barakallahu wikum dan lain-lain ya itu cara amannya ini bapak ibu sekalian berikutnya yang kita cepat bekam kalau ini insyaallah sudah paham tapi salah satu hadis yang saya masukkan disini adalah anan nabi sallallahu alaihi wassalam akhtajam ma'wah muhrimun akhtajam ma'wah so'imun ya karena sekarang momennya kuasa ya jadi rasul seperti yang saya jelaskan di video saya di youtube ya tentang kuasa membatalkan eh puasa itu batal tidak saat bekam ya intinya rasul itu pernah berbekam dalam kondisi kuasa dan pernah berbekam dalam kondisi muhrim muhrim itu pakai baju ikram intinya saat haji nah hadis ini turunnya saat haji wadah haji terakhirnya rasul haji perpisahannya rasul rasul capek dibekam masyaallah defisien bisa dibekam bapak ibu sesuai hadis jadi kalau ada orang mengatakan defisien si ji tidak bisa dibekam salah ya kalau kita ngomong muhrim kita ngomongnya adalah sunnah rasul sallallahu walaussalam tapi ya boh ya tolong orang sudah tahu defisien capek jangan 50 titik ya 3 titik rasul itu mencontohkan 3 titik mentok insyaallah gak nyefek gak ada malah bugar riset-riset penelitian banyak dari para pakar ya bahkan bekam sudah masuk IBM ya sebagian evidence-based medicine ya bekam meningkatkan trombosid ada bekam untuk melancarkan kinerja pankreas ginjal wah luar biasa ya stroke dibekam boleh boleh dokter oke lah masa dibekam orang gak bisa apa-apa loh kalau di mohon maaf ya pandangan tradisional medicine dengan konvensional itu beda kalau konvensional dilihat orang ini lumpuh udah berarti dia lemah kalau di tradisional medicine enak kita lebih holistik kita lihat dari segala macam aspek salah satunya apa orang oke dia boleh stroke dilihat C-nya kalau dia itu excess stroke-nya karena excess C bekam gak masalah defisien boleh gak dibekam boleh tapi banyak-banyak yang jelas kita kasih juga herbal sifatnya tonik untuk dia diakupunktur boleh di sambil pijet boleh dan lain sebagainya ya para kolopikun bekam itu apa nah ini adalah secara medis ya bekam itu adalah metode pengobatan untuk mengeluarkan darah statis atau darah mati yang mengandung causative pathological substance interstisial fluid pada perifer lapisan epidermis tubuh manusia yang diambil itu causative pathological substance CPS-nya yang ada di cairan interstisial bukan sampai ke vena makanya orang defisien itu bisa dibekam karena yang dibekam cuma lapisan luar epidermis bukan vena kecuali jenengan fastu udah tau lemes di fastu ya wassalam atau bekamnya sampai ke vena ya wassalam ya begitu ya Bapak-Ibu sekalian kalau secara tradisional medisim bekam itu adalah metode penghisapan negatif pada kulit untuk melancarkan blokade stagnasi CI dan mengeluarkan CI dan CI itu energi itu darah kita gak akan bahas panjang lebar ini di youtube saya ada jawab ya sebagainya kita lanjut aja biar terlalu malang celak mata nah Bapak-Ibu sekalian kalau kita belajar tentang kedokteran Islam ya kedokteran Nabi ada hal-hal itu yang sudah diteliti baik secara medis atau penjelasan secara tradisional medisim bisa kita terima nah bagi yang belum ada penelitiannya sama sekali yang bisa kita lakukan adalah samina wa'atokna hasiatnya serahkan pada hadis salah satunya adalah ini celak mata alaikum bil ifbit ya jadi kalian yang melakukan celak mata pakai batu ismit kata Rasul itu bisa mencerahkan basur pandangan ya Masya Allah batu ismit jadi Rasul itu pakai celak Bapak Ibu celaknya bukan celak-celak pensil bukan nanti bisa browsing-browsing banyak yang jual batu ismit namanya ya itu di apa digoreskan di tangan kemudian dibikin celak nah celaknya itu bisa disini ya di mana ini video saya kelihatan ya bisa di bawah mata atau di dalam di konjuntiva ya dalam mata ini ini dikasih celak begitu kalau contohnya yang dicotohkan oleh para ulama di konjuntivanya di mata di bawah mata jadi di dalam mata ya di konjuntivanya kalau kita melihat melihat orang ini ada resiko HB-nya drop kan kita lihat konjuntivanya ini merah apa pucat nah ini dikasih celak ini bisa mencerahkan pandangan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam memang belum ada penelitian untuk batu iznit walaupun mungkin teman-teman ada yang pernah tahu penelitiannya bisa nanti ditambahkan di grup kemudian tidur setelah isya nah ini kemarin sudah dibahas sepintas di pertemuan pertama bagaimana Rasul itu mencontohkan untuk tidur setelah isya kecuali ada udur seperti zoom sekarang ini nah seperti itu kalau sudah ada udur usahakan setelah isya tidur ya Rasul membenci jagongan Rasul membenci itu begadang ya gak seneng dan lain sebagainya ini juga berpengaruh pada kesehatan bapak-bapak Payalian ini nanti bisa dibaca dan yang penting adalah tidur oililah ya itu tidur siang tadi dan tidur setelah isya itu sudah include ya menambah durasi ideal kita tidur sihat oililah tidur siang dan tidur setelah isya tapi Rasul mencontohkan tidurnya kata isya sepertiga malam bangun Untuk melakukan Tiamul lahir Solat malam Setelah solat malam Rasul tidur lagi Ada adisnya Cuman lupa Tidak saya masukkan disini ya Karena terlalu panjang pembahasannya Itu Rasul tidur lagi Dengar suara Dan langsung loncat Itu sunahnya Jadi Bapak Ibu Siang tidur Sebelum duhur Kalau pengen sunah ya 15 menit lah Atau setengah jam lah Sebelum duhur boleh Atau ustadah Setelah duhur ustad Saya masih kerja Kalau setelah duhur kan Saya bisa sembunyi-sembunyi nih Saya setel alarm Sembunyi-sembunyi Tidur di Kantin kek Atau dimana Ya enggak Di musola kek Tidak masalah Ya Nanti bangun kerja lagi Tidak apa-apa 15 menit Kemudian Habis isa Kalau tidak ada acara apa-apa Tidak ada uzur Tidur Ya Tidur Nanti sepertiga malam Ya kalau kita anggap jam Jam ya Jam-jam dua lah Bangun Atau jam tiga Ya jam tiga ya Seperti jam malam Jam tiga Bangun Solat tahajud Atau tiamulail Kemudian Tidur lagi sejenak Adhan subuh Allah ber-Allah Abar bangun Itu yang dicatakan Rasul Seperti itu Cara tidur Rasul Nah ini Bapak Ibu sekalian Rasul itu Kalau tidur Tidur miring ke Kanan Ya Dengan Bantalan Tangan kanan Tidur miring kanan Tangan kanannya Menjadikan bantal Kenapa tangannya Ini Cara tidur Sehat Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Wah ini luar biasa Sudah banyak riset yang meneliti Bahkan Seingat saya Dokter Zaidul Akbar pun Sudah pernah bahas ini sering Ya Untuk bagaimana Mekanisme kerjanya Termasuk Untuk kesehatan jantung Bapak Ibu Ini sudah saya masukkan Semua risetnya Ya Saat orang tidur Miring ke kanan Kondisi jantung kita itu Di atas Kan jantung kita sebelah kiri Kondisi jantung kita itu Di atas Tidak Terbebani dengan Berat badan Ini untuk Agar jantung kita itu Kinerjanya saat tidur Tidak Berat Kemudian Paru-paru Paru-paru kita itu Sebelah kiri itu Agak besar ya Kalau tidak salah ya Apa saya Kebalik itu Ya Ini juga Agar nafas kita Saat tidur itu terjaga Tidak terbebani Dengan Berat Badan Kemudian Untuk relaksasi kaki Kenapa Kebanyakan Kita Kebanyakan kita itu Tidak kidal kan Nah Yang sering kita gunakan Itu adalah kaki kanan Sedangkan kaki kiri Ini Sebagai Tumpuan Berat badan Kita Sehingga Saat tidur Menghadap ke kanan Menjadikan kaki sebelah kiri ini Relaksasi Ya Barakulah Banyak sekali Masya Allah ya Ini saya cantumkan Beberapa risetnya Luar biasa Bagaimana Rasul mencontohkan Tidur Dengan menghadap Memiring ke Kanan Yang tidak boleh Sekarang pertanyaan Boleh gak Sesekali ini Tidur Terlentang Tidur Boleh Yang tidak boleh itu Tengkurap Tidur Telungkup Mengkurap Karena itu tidurnya setan Setan yang tidur Seperti itu Sudah tidak pernah tidur Siang Sekali tidur Tengkurap Setan Ya Sepertinya tidak boleh Tidur yang dilaknat oleh Allah Ustaz Kalau bekam Gimana Ya lain Kalau untuk pengobatan Pijat Ustaz Ya lain lagi Ya Lain ceritanya Kan itu bukan tidur Bapak Ibu Ya Bukan tidur Untuk pengobatan juga Itu diperbolehkan Sedekah Nah Ini Ya Rasul mengatakan Dawu Mardokum Bisodakah Obatilah Sakitmu Dengan sedekah Ini hadisnya Hasan Hasan itu dibawanya Sofi dikit lah Ya Satu tingkat Dibawah Sofi Tapi bisa diterima Dihasatkan oleh Sya'alal Bani Rahimahumullah Ta'ala Ya Kenapa kok dihasatkan Wah kita gak akan bahas itu Karena hati Urusannya sama Ridjalun Hadis Dan Sanat Yang Munkoti Tapi akhirnya Tersambung Tersambung Dengan riwayat lain Bla 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 Banyak Ya seperti itu Ini hadisnya Hasan Masya'Allah ya Bapak Ibu sekalian Kalau Bapak Ibu Diberi cobaan Berupa sakit Perbanyaklah sedekah Ini tidak bisa Dibahas Dari segi medis Tidak bisa dibahas Dari segi tradisional Medisim Apa yang diucapkan oleh Rasul Itu sama seperti Yang Allah Firman Banyak sedekah Ada sebuah kisah Seorang Sheikh Ya Kita anak Arab Itu punya Anak kecil Putri Waktu itu Usianya Usia-usia TK Kurang lebih ya TK atau kelas 1 SD Mengidap Kanker Walau talaan Seingat saya Itu Ini Kanker darah Seingat saya Ya Liukimia Kanker darah Diponis oleh Dokter Biasa nih Kalau kedokteran konvensional Kan memang Melihat data Ya Melihat data Dari perkembangan Dan sebagainya Kalau kita Tidak boleh ya Memberikan kabar buruk Kepada pasien kita Tidak boleh Setiap pengobatan tuh Setiap sakit tuh Pas ada obatnya Tinggal kita Mengikir apa enggak Mereka kalau di Kedokteran Barat Yaudah Ini diponis Sekian hari lagi Sudah tidak bisa Intinya sudah Sudah meninggal Si bapak ini sedih Syekh ini tadi sedih Akhirnya Dalam Kesedihannya ini Pulang dari rumah sakit Sambil bawa Si anak Anaknya digendong Lihat kucing Kucingnya ini Kurus Warnanya hitam Kurus Kelaparan Kemudian Nyeong 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 gitu Laper Kepada Masya ini Dikasihlah Daging Beritanya Kasih daging Dimakan Sama kucing Lari kucingnya Sudah kenyang Lihat Sekiannya pulang Pada malam hari Sekiannya ini mimpi Bermimpi Anaknya ini Ya Didatangi Gagak hitam Gagak hitamnya ini Nempel di tubuh Anaknya Si anak tadi ini Di dalam mimpinya Syekh ini Itu digigit Sama gagak Digit Kesakitan Si anak ini nangis Kesakitan Minta tolong Dalam mimpinya Nah Kemudian dalam mimpi ini Kucing tadi itu Di dalam mimpinya Syekh ini datang Langsung gagaknya tadi Dimakan oleh si kucing Disergap Serup Dibawa lari Dimakan Paginya Anaknya sehat Walafiat Dibawa lagi check up Hilang kankernya Percaya gak percaya Kuasa Allah semua Hadis berbicara Seperti ini Bapak Ibu Sembuh total Heran Kedoktaan konvensional Ya Masya Allah Barakallahu Ini kisah nyata Bapak Ibu Ya luar biasa Di Indonesia ada Ada Saya pernah ngalami Pernah melihat lah Bukan ngalami ya Pernah melihat Seseorang seperti itu Sakit Infak Infaknya Ikhlas Dari hasil tabungannya Belikan orang itu Kendaraan New Diberikan Bukan kendaraan dia Dia belikan baru Dikasihkan ke orang Sebagai infak Kankernya Sembuh Sehat Walafiat Satu keluarga Gak cuman satu orang Satu keluarga Sakit-sakitan Hilang Ya Barakallahu Masya Allah Sampai Salah satu anaknya itu Ada yang sering Terkena gangguan sihir Hilang Jin-jinnya yang Hilang Halnya apa Sodakoh Percaya Enggak percaya Wajib percaya Ya Barakallahu Jadi kalau Bapak Ibu Sakit Perbanyak sodakoh Ada pasiennya sakit Suruh banyak sodakoh Ya Barakallahu Silaturahmi Nah ini Silaturahmi juga Ya salah satunya adalah Memanjangkan usia Rasul Sallallahu alaihi Wassalam Perbanyaklah Silaturahmi Dengan sodara Dengan teman Kerabat Dan lain sebagainya Ada lagi Silaturahmi Dengan Sahabat Orang tua kita Itu ada Hadisnya Bapak Ibu Sekalian ya Saya lupa hadisnya Dan jelas Saat Orang tua kita Sudah Tiada Salah satu Wujud berbakti Kita selain Mendoakan beliau Adalah dengan Menyambung Tali Silaturahmi Kepada sahabat Dekat Dari Keluarga Dari Orang tua kita Insyaallah Itu disambung Silaturahmi Itu Berkah juga Kepada kita Dan usia kita Berikutnya Membaca Al-Quran Jelas ya Ini terakhir Rasulullah Menjelaskan Bahwa Di dalam Al-Quran Itu Ada namanya Shifa'un Yaitu Kesembuhan Bagi Badaniah Kita Bagi Ruhaniah Kita Ya Rupiah Intinya ya Merupiah diri sendiri Dengan bacaan Al-Quran Dengan Likirullah Likir pagi petang Dan lain sebagainya Dan 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 Lain sebagainya Apa-apa yang di dalam Al-Quran Itu adalah Shifa' Untuk Diri Kita Dan keluarga Kita Alhamdulillah Bapak-Ibu sekalian Ini sudah Penutup Ya Dari saya Sebenarnya Masih banyak Sekali Hadis-hadis Menjelaskan Tentang Kesehatan Yang diajakan Oleh Rasul Sallallahu Sallam Cuman Karena Hadisnya itu Berserakan Ya Nggak mungkin Juga Sehari Dua hari Untuk Untuk Menyatukan Hadis-hadis itu Para ulama Yang menyatukan Hadis saja Butuh Bertahun-tahun Ya Apalagi hanya Untuk Zuminar Cuman Dua puluh Tiga Bab Pembahasan Saja Saya Harapnya Satu minggu Sampai 12 malam Tiap Harinya Karena Harus Melihat Karena Gaya saya Saya Nggak mau Hanya Hadisnya Tulisan Indonesia Saya Nggak mau Arabnya Tanpa Harokat Saya juga Nggak mau Saya kasih Harokat Kemudian Hadis Riwayat Apa Nomor Berapa Kalau Nggak saya Catumkan Itu kurang Marem Bisa ya Kenapa Karena Biar Nggak Dianggap Membuat Dua Hoax Nggak Ini hadis Bisa di cek Nomernya Ada Arabnya Ini Artinya Ini Bapak Ibu Bisa Membaca Bapak Ibu Bisa Menghafalkan Dan Bisa Ngecek Itu Ngarinya Susah Bapak Ibu Sekalian Kalau Hanya Sekedar Browsing Di Website Websitenya Teman Teman Da'wah Ya Rata-rata Tulisan Arab Arti Udah Atau Arti Doang Udah Nggak ada Di kitab Apa Nomor Berapa Nggak ada Begitu Atau Ada Arab Ada Arti Nggak ada Rokatnya Kasian Jenengan Dan Sebagainya Kemudian Saya Mencari Lagi Sinkronasinya Dari Tradisional Medisin Dari Kedokteran Konfesional Dan Sebagainya Ada Ini Penelitiannya Sampai Buka Jurnal Juga Kemarin Skopus Beberapa Hal Saya Baca Tapi Sepertinya Berat Ya Saya Masukkan Karena Ini Temanya Secara Global Waktu Itu Masalah Bekam Di Skopus Ada Saya Masukin Wah Kayaknya Keberatan Ini Nanti Atau Bahas Bekam Atau Masalah Madu Ada Penelitian Sebagainya Juga Terlalu Berat Udahlah Saya Ringkas Saja Nah Jadi Mohon Maaf Bila Ada Salah Salah Tulis Kayaknya Banyak Salah Tulis Kemudian Mohon Maaf Juga Bila Ada Salah Salah Kata Mohon Maaf Juga Bila Selama Satu Bulan Ini Fasilitas Dari Kami Kurang Memuaskan Kita Tutup Dengan Doa Penutup Pajlis Subhanallahumma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakum Waalaikumsalam 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 Wabarakatuh